Intro Ribuan muslim gagal umroh Laskar diam Satu ahok umrahkan ratusan muslim Traeger Ketika saya sedang menelusuri timeline facebook Untuk mencari beberapa ide-ide artikel Saya menemukan salah satu timeline rekan penduduk siwat Gusti Usuf Yang memberikan sebuah status yang cukup membuat saya terkejut Seorang muslim taat bisa melakukan sebuah refleksi yang sangat mendalam Saya sangat selalu dengan karakter rekan-rekan penulis muslim Yang tanpa berkompromi Mengkompromikan imam mereka Mereka masih bisa mengkritik apa yang menjadi kelembahan rekan-rekan seiman mereka yang menyeleweng Alangkah indahnya jika hal tersebut bisa saya lakukan juga untuk agama saya Bahkan sekali rekan seiman yang seringkali kepanasan Ketika saya melakukan autokritik terhadap para penyeleweng-penyeleweng yang seagama dengan saya Seharusnya sebagai orang Kristen sangat lumrah Jikalau kita harus melakukan autokritik sebagai bentuk pembelajaran Sungguh hidup sebagai penulis membuat saya semakin gaya Tentu bukan kekayaan materi yang dikejar Melainkan adalah kekayaan pengetahuan dan memperluas pandangan Saya yakin rekan-rekan penulis yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia bersatu di dalam visi Pembahasan artikel kali ini adalah sebuah inkonsistensi Yang dilakukan oleh pala laskar aksi demo nomor togel Tanggal nomor togel tersebut ternyata hanya hal yang terlihat sekilas indah Namun ternyata di dalamnya sangat busuk Dimulai daripada demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan dengan menggadang-gadang nama agama besar Ternyata semua terbongkar Ternyata agama dan Tuhan yang begitu tinggi dibanting dan direndahkan sedemikian rupa Sehingga mereka terhadus taat kepada seorang penguasa dunia Aspek spiritual yang agung menedak menjadi seperti sampah Hanya karena keinginan untuk berkuasa Tidak dapat dibungkiri lagi Bahwa semua demo nomor togel tersebut Ternyata hanya menunggangi seorang kuda yang ditempelkan label Tuhan Untuk menakuti orang banyak Inilah yang terjadi di Indonesia Suka ataupun tidak suka Terima ataupun tidak terima Ini adalah sebuah fakta Indonesia yang sedang darurat radikalisme Ternyata tidak muncul entah berantah Darurat radikalisme muncul karena ada penguasa-penguasa kuno Ancient leader yang mulai terbangun karena mengalami kegerangan supply Ya untuk mendombleng pemerintahan yang sah sangat sulit Karena pemerintahan yang sah kali ini sangat dicintai oleh rakyat mayoritas Maka satu-satu cara untuk mendombleng pemerintahan yang sah adalah Jangan cara menunggangi agama dan Tuhan Tidak pernah dapat dibayangkan Jika ada satu gubernur yang memberangkatkan puluhan marbot masjid Bahkan ada yang mengatakan ratusan calon haji untuk umroh Harus didemo dan berakhir taktrak di penjara Sedangkan baru-baru ini kejadian ribuan muslim Calon umroh yang gagal diberangkatkan oleh bos travel umroh yang sangat besar Ternyata tidak didemo Alangkah sulit kita membandingkan kedua orang ini Sebenarnya jika kita ingin berpikir secara sehat Siapa yang menistakan agama? Kalian membela yang benar atau yang bayar? Ada yang berkata calon jamaah haji adalah sasaran empuk Karena berikalah orang-orang yang sedang belajar untuk rela Bahkan rela dibohongi Sebetulnya aksi nomor togel merupakan sebuah aksi yang cukup mulia Pada awalnya ya umat-umat muslim yang tersinggung sebenarnya lumrah terjadi Karena saya pun secara pribadi sangat panas ketika ada orang ulama yang memberani-beraninya mengkritik Tuhan saya Ya namun yang terjadi kegagalan berpikir Ya namun yang menjadi kegagalan berpikir adalah mengapa mereka tidak mendemo mereka yang jelas-jelas merupakan para jamaah haji yang gagal diberangkatkan Mengapa tidak ada demo? Jika mereka bisa mengklaim ada 7 juta laskar untuk mendemo satu orang Kalian harus siapkan 7 juta kali 2 orang Pemilik travel untuk melakukan demonstrasi Jika kalian tidak bisa mengundang 14 juta orang untuk melakukan demonstrasi Kalian sesungguhnya gagal Membawa nama besar agama kalian Jangan ngeles Ini adalah fakta Ketidakadilan kepada seorang mantan gubernur harus menjadi sebuah ketidakadilan yang harus ditangisi Kita harus benar-benar menangisi Indonesia Indonesia masih butuh orang-orang seperti Ahok dan Jokowi Setelah Ahok tumbang jangan biarkan Jokowi pun ikut tumbang Kita harus bersama orang baik Karena orang baik tidak akan bisa berteman dengan seluruh orang Jika ingin mendapatkan dungguan semua orang Di Indonesia harus gunakan cara bayar-membayar Ini fakta Coba saja lihat ke kelurahan kalian masing-masing Siapa yang bayar? Dia yang menang Lagi-lagi Setidak bosan untuk mengingatkan adalah ini fakta Betul kan yang saya katakan? Demikian diterus oleh Hai Sebastian Terima kasih 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 Terima kasih